Intro Orang kuliah bisa sama fakultasnya Dan juga bisa sama universitasnya Ijazahnya juga bisa sama Tapi nasibnya tidak bisa sama Karena keadilan Allah Dihempas gelombang Dilemparkan angin Terkisah bersedih Bahagia Di indah dunia Yang berakhir sunyi Langkah kaki Di dalam rencananya Dan tertakdir mencari Sekala kehendakmu Ya Ropi Ku berserah Ku membangsa Menyap padamu Ya Ropi Dan tertakdir mencari Sekala kehendakmu Ya Ropi Ku berserah Ku membangsa Hanya padamu Ya Ropi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah Kulauan penyelantasi sakit pinanggi Sarang-sarang patos ilmu Wonton CTV Satu sebeasanya pun Kulau kalian Mbak Tiara Sarangan adik-adik El Saka Selalu menderekkan Menderekkan Yai An Alhamdulillah Kulauan Maturluun Penyelan Buki Melok-melok Maturluun Menikoyai Dari Tepung Agen Jamaah Alkomaryam Taman Tandes Tandes Surabaya Masya Allah Masya Allah Alkomaryah Alkomaryah Ya Alkomaryah 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 Iya kok Iyam jentengan Lu Iya ini Mbak Yuni Iyam ini adik Alkomaryah Taman Tandes Surabaya Masya Allah Surabaya Surabaya Yang itu Itu Sidoarjo Bu Wah Nangkali Wono kromom Melaku-melaku Mulia Sikile kaku Cakep Aku ingin Barbuka Di show Ini bojoku Ngetek no Panganane Anakku Ngasih contoh Menikah Judulipun Bahayanya Iri Dengki Aduh Bahaya Bahaya banget ya Bahaya Mohon perangkatian Ya Jelur-jelurku Yang ada di rumah Memang sebahaya Apa sih Memiliki sifat Iri Dengki Itu nanti kita lanjutin ya Tapi sebelumnya Tiara ingin berterima kasih Kepada seluruh pendukung Acara kita yang sangat luar biasa Terima kasih untuk Promah Cair Botol Yang merupakan produk terbaru Dari brand Promah Yang sudah terpercaya Selama lebih dari 50 tahun Karena sudah menggunakan Hydro Talsit Yang tidak dimiliki oleh Kompetitor lain Promah Cair Botol Tidak hanya bisa Menetralkan asam lambung Tetapi juga melapisi Dinding lambung Sehingga tidak terluka Dan melindungi lebih lama Dengan rasa min Yang menyegarkan Dan Promah Cair Botol Memiliki gelas takar Di bagian tutupnya Sehingga dosisnya pas Dan juga praktis Bisa dibawa kemana-mana Dan yang paling penting Promah Cair Botol Sudah mendapatkan Sertifikasi halal Dari MUI Masya Allah Terima kasih Promah Cair Botol Dan terima kasih untuk Atlas Inspiring the World Dan juga terima kasih untuk BHS Lambang Keunggulan Mutu Dan terima kasih untuk Universitas Terbuka Surabaya Yang berada di Kampus CUNER Surabaya Dengan website-nya surabaya.ut.ac.id Dengan nomor telepon 031-596-1861 Dan WA 08956-170-34951 Dan terima kasih untuk Universitas Terbuka Jember Di Jalan Kaliurang Nomor 2 Asumber Sari Jember Dengan website-nya jember.ut.ac.id Dengan WA 0811-319-7676 Dan telegram 0815-516-7676 Dan terima kasih untuk Universitas Terbuka Malang Di Jalan Mejen Sungkono Nomor 9 Malang Dengan website-nya malang.ut.ac.id Dengan telepon 0341-751600 Dan WA 0813-3366-6924 Universitas Terbuka Pilihan pasti Kuliah Oke Karir Oke Hanya di Universitas Terbuka Masya Allah Ya weh telur Raca nang dindin Neng ngomawai Ngacino padang nyati Ngopai ilmu Baraka Uripe Ayo kita naji Bersama disini Di padang nyati Kita mayaji Pada nyati A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wadda kathirun min ahlil kitab Law yaruddunakum Law yaruddunakum Min ba'di imanikum kuffara Min ba'di imanikum kuffara Hasadam min indi Anfusihim Min ba'di ma tabayyana lahum Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Fa'fu wasfahu hatta ya'ti allahu bi amri Inna allaha ala kulli shay'in qadir Banyak diantara ahli kitab Menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman Menjadi kafir kembali Karena rasa dengki dalam diri mereka Setelah kebenaran jelas bagi mereka Maka maafkanlah dan berlapang dadalah Sampai Allah memberikan perintahnya Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu Sadaqallahul adim Sadaqallahul adim Tulur-tulurku yang ada di rumah Tadi kita sudah dengarkan bersama Lantunan ayat suci Al-Quran oleh adik Syafa Mungkin tulur-tulurku udah penasaran ya Ini tadi yang dibaca surat apa sih Ayat berapa dan juga maknanya seperti apa Langsung saja kita tanyakan kepada Abah Yaim Monggo Abah Ini surat Al-Baqarah ayat 109 Intinya diantaranya Orang-orang ahli kitab itu berkeinginan Supaya yang mimpin nabi terakhir itu keturunan dari beliau Ternyata lahirlah dari keturunan kaum Quresh Yang beda Makanya timbul iri dengki Sakit hatinya Masya Allah Karena harapannya tidak terpenuhi Makanya Orang yang punya sifat iri dengki Ngapun terlebayah Elek elek ewa Elek elek ewa Telur-telurku yang ada di rumah Nanti kita lanjutkan lagi ngajinya Yang pengen tanya boleh ya di segmen berikutnya Nanti boleh bertanya di Instagram kita At Padang Eati Ramadhan JTV Ayo ngaji Ayo kita ngaji Bersama disini Di Padang Eati Kita mengaji Padang Eati Masya Allah Tadi terakhir Abah Yayi menyebutkan bahwa Orang yang memiliki sifat iri dengki itu sejelek-jeleknya orang Kenapa bisa gitu bah Mengapa orang iri itu kok sejelek-jeleknya orang Karena orang kalau sudah kemasukan sifat iri dengki Pasti membenci orang yang diiri Padahal yang diiri itu gak salah Ya Misalnya kayak ibu-ibu ini pengajian Kan ada Ngapun kan Suki Ada yang gak patut di Ada yang gak bergelang Ada yang gak bergelang Itu kalau sampai artinya lorong Ambil yang gak bergelang Lepada lo Yang bergelang kan gelang-gelangnya di Tuku-tuku di Loh Yang iri itu mencucuk Dela laksin dikai gelangnya gua Wongnya sumuk Tadi kipas-kipas Gelangnya munyer Akhirnya yang iri yuk semaput Wong gelangan karet Maka ini orang ini gua asli Wong stress Wong riski nih wong kok dipikir gitu Ah Jabatannya wong dipikir Karena wong stress Mbak yuk lebih baik Mensyukuri apa yang diterima dari Allah Ngone gurung karani sok mensyukuri Kok Mujuk ngarah nikmati wong Orang iri itu kan Misalnya gini Abah topan Gila Umpama nih abah topan Iri ya Mbak aku Umpama ini Umpama ini Ya udah jelas iri bukan umpama Baik Terus Aku kan Due mobil Larang Larang Terus bayangkan abah topan Allah iku ya apa Gak salah tuh Kiyai kok due mobil larang Mesti ini kan kanku aku itu Jadi ingin nikmat saya itu dimiliki dia Hmm Pengen Iri ya Mbak pondokku Para alih goblok Pondok ngone yai imam Mesti ngone yai topan Ya Allah Kan kan Aku gak rencana Karena pondok aljihad Kagungannya yai tak tuku Iya Tak tuku aku Serebeten Iri jengki itu pak Gak boleh istighfar Istighfar Aku gak iri gak jengki Aku pengen nuku kok iri Aku bayang dong Danak kiyai ini Koyok ngini tuh santri ini Koyok Ya Allah Iki kiyai ini Kocoknya ya arah-ara iku santri Oke kiyai Aku tadi kiyai ngono Ngasini malam jumatah Ya Allah Malam minggu Ho We Hehehe Aku lah Aku lah bakal ngiri Mereka kuih duduk derajatku Kuih duduk Makomku Ya bagus Duduk pangin aku Ya maku mau gak roh-ngaro Karno nyayin Dari kiyai koyok ngono Sak gelukutnya rauh Nak rosok iri Bagus Bersyukur Semangin belajar Aku apa iso koyok ya Tak jawab diri Gak mungkin leh Hahaha Semangin gak iso Gak iri gak jengki Bagus Loh ini lho wong waras sih Alhamdulillah Ini waras sih Walaupun kita iku ini Ternyata hati nih yang waras Alhamdulillah Wong kalo iri itu kan Wong gak waras aslinya Wong bojone tonggok di telur Gak bujone di welel Hahaha Bucone di tepi Karena di tepi Gak apa Cuman belenger ya Hahaha Nang japor ketemu Jagongan melok Turun nyusul Makanya mudah-mudahan yang ngaji Ibu Nge dari Alkomaria Tandes dan kita semua termasuk Wong Seng Legowo Masya Allah Oke ada yang tanya ada yang tanya kali ini datangnya dari siapa di Instagram kita at Padang Yati Ramadhan CTV ini dia dari timbulin eh aku bacanya timbulin eh timbulin eh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam saya tidak percaya dengan tetangga saya yang gonta ganti mobil Padahal penghasilannya biasa saja jangan-jangan dia memelihara tuyul kayak sinetron dia ini kok dengi nemen loh ini berdeket itu tadi LLW kan orang iri tono tongkone suki ini ngikut tuyul ah ngonok tongkone melara jarani sholatnya gak keterima iya orang iri itu gak enek api itu gak ada ini kok tuh tongkone mobil gonta ganti gue ya di alamu ini mah kelar jadi orang itu iri mesti suudonya keluar pasti itu mesti mau ya 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 ngomong ya Allah jeng beri-beri tak iya lemuh cari beri-beri yang sebenarnya yang bukan wajahnya hati ini bosok-bosok hati ini bosok-hati ini bosok jadi semakin berani ya gitu jadi gak boleh seusun ya Pak ya diambil logikanya aja kalau pakai logika manusia memang hitung-hitungannya itu gak nyampe biar Allah yang tahu ya selamat masih muli nih dapat hadiah dari atlas inspiring the world masya Allah ya wezulur nanti berikutnya Bayaya akan menjawab pertanyaan dari satu jamaah kita yang sudah di studio jadi jangan kemana-mana nih ngomawai ngaji nuk padangnya hati ngebailmu Baraka Uribe ayo ngaji ayo kita ngaji bersama disini di padangnya hati kita mengaji kita mengaji padangnya hati balik lagi telur ngaji nuk padangnya hati ngopai ilmu Baraka Uribe baik baik sebelum kita dengarkan satu pertanyaan dari jamaah kita yang sudah hadir di studio Tiara ingin kembali berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa terima kasih untuk Proma Cair Botol yang merupakan produk terbaru dari brand Proma yang sudah terpercaya selama lebih dari 50 tahun dan sudah menggunakan hidrotalsit yang tidak hanya bisa meneteralkan asam lambung tetapi juga melapisi dinding lambung sehingga tidak terluka sehingga bisa melindungi lebih lama dan pastinya dengan rasa min yang menyegarkan Proma Cair Botol juga memiliki gelas takar di bagian tutupnya sehingga dosisnya pas dan juga praktis dibawa kemana-mana yang paling penting Proma Cair Botol sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI Masya Allah dan terima kasih untuk Atlas Inspiring the World dan juga BHS Lambang Keunggulan Mutu Masya Allah selanjutnya mau gue yang mau bertanya ibu silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh jadi perbedaannya, emang ada perbedaannya ya? gini maksudnya beliau, apa bedanya iri dengki dengan fasta bikul khairat, atau berlumba-lumba menuju kebaikan itu tipis sekali kalau fasta bikul khairat itu juga misalnya gini kalau tiara isok ngaji aku itu isok ngaji tapi gak iri itu fasta bikul khairat karena menuju kepada ridha Allah, itu namanya fasta bikul khairat kalau iri itu, bawaannya mesti menyalakan, menjelekkan terus kemudian meremehkan orang, itu iri kalau fasta bikul khairat berlumba-lumba kebaikan, pembawaannya itu membuat motivasi jadi melihat ya Allah ya Allah jadi termotivasi bahasanya ini loh bersaing tapi saing sehat nih mengusaha oh iya 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 jadi nih kan jani laris ya aku tak usah supaya bisa laris laris tapi di santet betul jadi misalnya orang jualan bakso kodok kelilingnya begitu mulai di situ tidak di situ karek separuh nah di karek separuh ini hati ini bersih ya takkan ya apa sejak supaya bakso laris ya apa caranya mungkin dia ngomong kelilingnya itu ada di sholat atau enggak ya iya iya aku ada sholat sholat makanya makanya paling murah risiknya oh iya iya aku tak mulai sesok sholat ini namanya termotivasi itu bukan iri kalau itu tapi ya mas ya datul bakso sholat ya di delok-delok le lo kenapa bah masya Allah ini makanya makanya separuh terus surat dan di jalo sama ngkong-mangkong semoga tercapai ya bu ya masya Allah ini bu ini dapat mbak Yuyun ya dapat dari atlas mbak Yuyun karena menyenangkan sebagai wakil jamaah yang di rumah menanyakan persoalan tema ini tadi masya Allah selamat ibu dapat spray premium dari atlas inspiring the world buat dulur-dulurku yang ada di rumah nanti kita bakal balik lagi ya jadi jangan kemana-mana dengan mbak Y ngajin no padang nyati ngebail mubarakat urite ayo ngaji ayo kita ngaji bersama disini di padang nyati kita mengaji padang nyati masya Allah balik lagi dolar ngajin no padang nyati ngabai ilmu barok masya Allah sebelum kita sampai pada kesimpulan pengajian kita hari ini sekali lagi Tiara ingin berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa terima kasih untuk atlas inspiring the world dan juga terima kasih untuk BHS lambang keunggulan mutu dan pastinya terima kasih untuk Universitas Terbuka Surabaya di kampus Ciener Surabaya dengan website surabaya.ut.ac.id dengan nomor telepon 031-5961861 dengan WA 089-561-703-4951 dan terima kasih untuk Universitas Terbuka Jember di Jalan Kaliorang nomor 2 asumber seri Jember dengan websitenya jember.ut.ac.id dengan WA 0811-319-7676 dan telegram 0815-56-7676 dan terakhir terima kasih untuk Universitas Terbuka Malang di Jalan Mejen Sungkono nomor 9 Malang dengan websitenya malang.ut.ac.id dengan nomor telepon 0341-751600 dan WA 0813-3366 6924 Universitas Terbuka pilihan pasti kuliah oke karir oke hanya di Universitas Terbuka Masya Allah jadi kesimpulannya seperti apa Bang kesimpulannya sifat iri dengki itu salah satu sifat manusia yang sangat dibenci Allah karena orang yang punya sifat iri dengki itu sama dengan tidak percaya terhadap keadilannya Allah seperti yang prolog tadi orang kuliah ijazahnya sama fakultasnya sama semesternya sama kampusnya sama begitu keluar nasibnya gak sama semuanya punya nasib sendiri-sendiri dan ini atas keadilan dan kekuasaan Allah makanya kalau ada orang iri dengki itu berarti gak percaya dengan keadilan Allah yang gak usah ada orang terimu yang pantum gak ada aku yang di Abah Topan itu aku keayi jurusan suarga Abah Topan udah gelat jurusan rokok gak usah gak usah itu terlalu jauh kayak contohnya gini aja Abah Yai so G Abah Topan larat gampangnya kayak gitu aku 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 terima moga-moga yang aku terima abisan Jadi jangan sampai Orang punya sifat iri Walaupun Ijazahnya sama Nasibnya gak bisa Ini ada doa Ini kalau dibaca Semua Dosa-dosa kita diampuni Taubat kita diampuni Istighfar kita diterima Allah Ada di surat Al-A'raf ayat 23 Surat Al-A'raf ayat 23 Rabbana Gholamna anfusana Wa illam taghfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khosirin Insya Allah Kalau dibaca Semua dosa kita diampuni oleh Allah Mari bersama-sama berdoa Mudah-mudahan Ngaji pada ngati Sore ini Ngaji yang di Barokai Amin Amin A'udzubillah minah syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa barikala sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah Ya Allah Semoga Semoga Kami semua yang ngaji pada ngati JTV di Barokai Allah Sponsornya Barokai Kru nya JTV Barokai Pengisi acaranya Barokai Jama'anya yang mendengarkan Yang melihat Barokai JTV nya Barokai Barokai dunia Barokai akhirat Rabbana adina fid dunia Hassana Wa fil akhirati Hassana Wa gina da benar Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Ya Rabbil alamin Abayai Terima kasih banyak Abah Topan Terima kasih banyak Ya darah Sama-sama Dan juga Ibu Ibu Jama'ah Alkomariah Dari Tanda Surabaya Terima kasih banyak Ibu Dan teman-temanku Dari El Saka Terima kasih banyak Ya weh zolor Terima kasih Juga sudah mau ngaji Barang kita hari ini Kita ketemu lagi besok Nengomawai Ngaji no padang Ngayati Ngobai ilmu Barokai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepohon kayu Daunnya rimbun Lewat bunganya Serta buahnya Walaupun hidup Seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup Seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Kami bekerja Kami bekerja Sehari-hari Untuk pelancar Rumah sendiri Walaupun hidup Seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup Seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya